Nah, kalau misalkan terlihat, adanya saya wajib sedang berikutnya. Dan disini, disini saya baca, belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini atas nama Aditya Mukti. Ingin mengklarifikasi video yang berada di masyarakat tentang video viralnya, video sure-nya, artis terduga GS bersama lawan mainnya, yang terduga saya sendiri di kalangan masyarakat. Yang pertama, poin pertama itu kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya, saya sangat-sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat dia klarifikasi. Cuman, sampai detik ini, dia sebagai rekan kerja saya, belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut. Jadi, kalau misalnya, mungkin kalau misalnya dia sudah mengklarifikasinya, beres, ini masalah. Cuman, sampai detik ini, belum mengklarifikasinya. Karena memang ini sudah sangat-sangat merusakkan buat saya dan keluarga. Apalagi buat anak-anak saya yang ngerinya nanti psikologinya yang kena. Apalagi di lingkungan sekolah, kayak gitu. Dan di lingkungan tetangga-tetangga. Apalagi itu. Dan, sebenarnya emang ini pun memang sudah diklarifikasi secara pribadi oleh istri saya. Pada hari Sabtu, kalau nggak salah. Langsung diklarifikasi sama istri saya. Dan kemarin-kemarin diklarifikasi sama band saya sendiri, Mirror. Udah diklarifikasi juga atas inisiatif mereka. Kayak gitu. Dan saya baru kali ini, saya baru saat ini saya klarifikasi. Karena itu dia menunggu menghargai waktu dia untuk mengklarifikasi. Tapi, sampai saat ini belum. Jadi, ya itu poin pertama. Kenapa saya baru klarifikasi. Poin kedua, bukti terduga. Kayak di video-video yang sudah ada itu, buktinya itu katanya ada tayo lalat di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, adanya tayo lalatnya itu di sebelah kiri. Bisa dilihat. Dan di sini, di sebelah kanan saya nggak ada tayo lalat. Nah, ini nggak di-flip. Saya punya buku bahasa Inggris anak saya. Di sini, kalau misalnya ini di-flip, tulisan ini bakal kembali. Jadi, ini nggak di-flip sama sekali. Ini aslinya adanya di sebelah kiri. Terus, dari bukti terduga, postur tubuh. Postur tubuh saya. Bisa kalian lihat, ini kecil. Berat badan saya 55. Tigi badan 164. Jadi, kecil. Maksudnya, kalau di video itu kan terlihat atletis. Terlihat besar. Dan, muka. Untuk muka itu, di video itu terlihat kotak atau agak-agak. Dan, saya tirus. Bisa lihat dari sini. Tirus. Bentuk kuping gitu kan. Banyak yang juga masukkan dari sana juga. Katanya, bentuk kupingnya sama atau apa. Kayak gitu. Terus, itu bukti-buktinya. Yang poin ketiga. Pansos. Kenapa sih lama? Kenapa lama? Kenapa lama? Klarifikasinya karena Pansos bukan? Sama sekali nggak. Karena sebenarnya, Alhamdulillah, sampai detik ini masih ada yang mau endorse. Sampai detik ini, Banyak yang mau shoot, Gossip gitu. Acara-acara TV. Dan, sampai detik ini pun, Saya tidak menerimanya. Saya tidak meng-acesekannya. Belum, belum meng-acesekannya. Terlepas beres dari statement ini, Mungkin iya. Tapi, kalau misalnya dalam segi Pansos, Saya belum meng-acesekannya. Karena emang, Saya nggak ngambil keuntungan dari sini. Terus, Sama band saya pun, Band saya pribadi pun. Band, Deritem. Deritem itu, Karena saya kerja sama Deritem, Untuk mengiringin artis. Deritem pun, Saya nggak, Nggak, Nge-upload di Instastory, Atau feed, Need band, DM, Misalnya. Nggak, Seperti kecuali cuma kemarin latihan doang gitu. Jadi, emang, Tujuannya nggak, Nggak kekomersil. Dan, Mirror pun gitu. Mirror, Mirror pun lagi, Lagi, Nguarin album. Tapi, Nggak, 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 Ngambil keuntungan dari situ. Kalau misalnya saya mau, Emang dari jauh-jauh hari, Saya buat update status, Atau apalah itu. Gitu. Oke, Yang keempat, Menghapus foto. Nah, Saya tekankan sekali lagi di sini. Saya tidak menghapus. Tapi, Saya asipkan. Kenapa? Karena, Yang saya asipkan sebenarnya nggak ada foto-foto saya ngiringin GS, Orang ngiringin artis-artis lain di sana. Nggak ada sama sekali yang saya asipkan. Yang saya asipkan itu, Saya bersama keluarga besar saya, Anak-anak saya, Istri saya, Itu saya asipkan. Kenapa? Karena, Saya nggak mau di media, Ada keluar foto anak saya dengan berita yang seperti ini. Walaupun kemarin-kemarin sudah ada, Karena saya telat untuk mengarsipkannya. Saya nggak mau. Saya menjaga nama baik keluarga saya. Apalagi dengan berita yang seperti ini. Itu dia, Kenapa? Bukan saya hapus, Tapi saya asipkan. Untuk kenyamanan keluarga saya. Oke, Jadi kesimpulannya sih sebenarnya gini. Saya bukan untuk nyari aman sendiri, Di sini mengklarifikasi sendiri, Dengan video sendiri, Tapi saya di sini mengklarifikasi untuk keluarga saya, Untuk anak-anak saya, Untuk psikologi anak-anak saya, Untuk lingkungan sekitar saya. Jadi, Saya nggak ngambil keuntungan apapun, Kalau misalnya saya mau juga, Misalnya syuting, Syuting gosip-gosip yang ada gitu, Kalau misalnya saya mau ngambil keuntungan, Tapi di sini saya nggak, Saya lebih baik seperti ini, Biar kalian tahu juga. Dan kenapa video, Biar kalian lihat, Postur saya, Apa namanya, Muka saya, Tiro saya, Jadi, Kalau ada, Nantinya kalau ada pakar, Pakar untuk yang, Kayak gini, Bisa langsung melihat video ini. Gitu aja. Jadi, Note-nya sih sebenarnya, Setelah statement ini saya buat, Setelah klarifikasi ini saya buat, Kalau masih ada yang, Ngejudge saya sebagai, Pelakunya, Pelaku lawan mainnya, Dari, Terduga GS tersebut, Lebih baik kita lanjut di, Hukum atas pencemaran, Nama baik itu aja. Oke, Demikian statement ini saya buat, Klarifikasi ini saya buat, Terima kasih, Setelah, Meluangkan waktunya untuk ini, Dan, Yaudah, Terima kasih semuanya, Sehat-sehat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.